Siapa 6 tim calon lawan timnas Indonesia U20 saat TC di Eropa? Ya, seperti diketahui, skuad Garuda Muda kini tengah menggelar pemusatan latihan berada di Eropa sejak minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Rencananya tim asuhan Sintai Yong itu menggelar TC di Eropa hingga tanggal 4 Desember mendatang. Di Eropa, timnas Indonesia U20 akan melakoni TC di dua negara berbeda. Namun sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kabar tentang sepak bola Indonesia setiap hari. Kedua negara itu adalah Turki dan Spanyol. Untuk diketahui, saat ini timnas Indonesia U20 sudah berada di Turki sejak hari Minggu Silam. Mereka di Turki sampai tanggal 5 November dan langsung bertolak ke Spanyol. Mengenai uji coba, ternyata Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sudah menyiapkan 6 tim yang akan dijajal Garuda Muda. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada keterangan lebih lanjut soal 6 tim yang akan jadi lawan tanding timnas Indonesia U20. Dalam laga uji coba ini total ada 6 agenda uji coba. Ada timnas ternama untuk jadi lawan kita apalagi peringkat FIFA-nya juga jauh di atas kita, ini akan baik untuk perkembangan skuda Garuda Muda Asia. Apalagi tim-tim lawan ini peringkat FIFA-nya di jajaran terbaik di Eropa. Soal tim itu dalam waktu dekat akan segera kami rilis, ucap Direktur Teknik PSSI, Indra Shafri. Di sisi lain, PSSI juga merekomendasikan 4 pemain naturalisasi dari 11 pilihan Sintai Yong. Hal itu juga yang dikonfirmasi oleh Indra Shafri, yang berkunjung ke Belanda untuk memantau perkembangan pemain-pemain tersebut. Sebagai tambahan informasi, TC yang digelar timnas Indonesia U20 ini diproyeksikan untuk Garuda Muda Asia mentas di dua kompetisi bergengsi. Kompetisi itu adalah Piala Asia U20 2023, yang berlangsung Maret tahun depan. Kemudian, ada juga Piala Dunia U20 2023, yang dihelat di tanah air mulai tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Sekian berita dari kami tentang 6 tim calon lawan timnas Indonesia U20 saat TC di Eropa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan diberita terbaru seputar sepak bola Indonesia lainnya. Semoga bermanfaat.